Pak Ganjar, tapi kalau boleh dispil kepada pemirsa TV One, apakah keputusan kemarin ini diambil karena sudah ada tawaran dari... Khususnya juga orang yang cukup lama di partai ini, jadi bisa merasakan denyut nadi yang ada di BDI Perjuangan, bagaimana kalau saya membaca sikap Ibu Mega. Kalau berbicara Begadai ini nampaknya belum pelantikan dari presiden terpilih, tapi sudah banyak partai-partai politik yang berbondong-bondong ingin masuk koalisi Prabowo Gibran. Nantinya kalau PDIP berdiri sendiri sebagai oposisi, ini bisa apa jadinya? Pak Ganjar, kalau misalnya itu sebagai langkah politik PDIP, oposisi. Tapi kalau misalnya ternyata PDIP mengambil langkah untuk masuk dalam koalisi, ada juga yang mengatakan nampaknya PDIP kalaupun masuk ke dalam koalisi ini rasanya seperti oposisi. Masih menggigit juga dari dalam. Kalau Pak Ganjar menanggapi hal tersebut seperti apa? Setelah menyatakan diri sebagai oposisi, Ganjar Pranowo baru-baru ini dibawancarai kru TV One untuk memberikan klarifikasi alasan keputusannya memilih sebagai oposisi dan perihal langkah PDIP ke depan. Di video ini kita akan mendapatkan jawaban perihal apakah sebelumnya Ganjar Pranowo ada tawaran untuk bergabung di pemerintahan Prabowo? Dan apakah keputusannya sebagai oposisi mendahului partainya PDIP merupakan cerminan sikap PDIP ke depan? Nah mari kita simak videonya. Ada langkah politik dari PDIP, sebenarnya apa landasan akhirnya keputusan itu diambil Pak Ganjar? Saya kira kita sedang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa berkontestasi itu ada yang menang, ada yang kalah. Terus kemudian kita memberikan penghormatan kepada pemenang untuk menyusun kabinetnya. Dan perlu ada kontrol. Saya kira berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormatnya. Dan saya kira ini juga statement saya yang kesekian kali sebenarnya. Dulu pernah ada wawancara dari salah satu media juga, diulangi lagi beberapa kali dan ini yang kalau seingat saya mungkin ketiga kali. Dan sekarang dengan TV One. Oke tapi kalau melihat ini sudah ada komunikasi pastinya dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan kan? Karena kalau melihat kader PDIP ini kan tegak lurus dengan Bumeka. Ya kalau keputusan dari partai kan nanti akan diputuskan di dalam rakernas pada akhir bulan. Tapi sebagai pribadi, sebagai kandidat dan kemarin di acara halal-halal dengan TPN kami menyampaikan sikap sebagai individu kandidat yang menyatakan saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Dan itu saya kira pendidikan yang baik untuk masyarakat. Banyak respon yang kemudian muncul dari seluruh dunia. Teman-teman di luar juga menyampaikan itu, mas kita sepakat. Kader-kader partai di bawah juga menyampaikan, relawan juga menyampaikan. Jadi menurut saya rasanya ini baik. Ini apakah juga menggambarkan dari kepatinan kader PDIP lainnya yang juga kurang lebih dicerminkan oleh keputusan Pak Ganjar? Mungkin iya, tapi biasanya PDI Perjuangan seperti tadi disampaikan nanti akan diputuskan dan pasti akan mengikuti ketentuan yang akan diputuskan di partai. Namun kemarin pada saat saya menyampaikan itu ada Mas Hasto, Pak Sekjen ada di situ. Terus kemudian menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar ini cerminan dari suasana kebatinan yang ada di partai. Pak Ganjar, tapi kalau boleh dispil kepada pemirsa TV One, apakah keputusan kemarin ini diambil karena sudah ada tawaran dari Presiden terpilih? Tidak, tidak. Ini sedang tidak ada negosiasi, sedang tidak ada tawar-menawar, tapi ini cerita sebuah sikap politik yang bisa saya sampaikan kepada publik. Tapi kalau ada tawaran, kira-kira akan berubah pikiran atau gimana? Oh, pasti tidak. Pak Ganjar, berbicara mengenai oposisi atau pengawasan di luar pemerintah, nanti akan seperti apa sih bentuknya pengawasan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini? Oh, tentu bukan Ganjar Pranowo, saya sebagai bagian dari partai juga. Kalau melakukan kontrol yang paling efektif di dalam check and balance system, ada parlemen. Saya kira kawan-kawan di parlemen lah nanti yang akan merespon persoalan-persoalan ini. Nah, kalau saya secara pribadi tentu kami akan bertemu dengan banyak masyarakat. Kami pasti sebagai kantor partai juga akan beraktifitas. Kami akan mendengarkan lebih banyak suara masyarakat. Bagaimana cara melakukan kontrolnya? Saya kira ada pikiran-pikiran alternatif. Satu, banyak orang bertanya, Pak Ganjar, kalau melakukan kontrol seperti apa? Gampang saja. Coba program dulu yang ditawarkan, kira-kira dilaksanakan enggak? Oke. Nah, ketika dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan? Evaluasinya juga. Betul, governance-nya seperti apa, integritas seperti apa, apakah spirit anti-KKE-nya berjalan atau tidak, publik bisa melakukan. Dan saya kira saya juga bertemu, berdiskusi dengan kawan-kawan masyarakat sipil dan kita bisa menyampaikan secara bersama-sama. Inilah suara rakyat. Nah, tadi Pak Ganjar juga mengatakan bahwa tidak hanya Pak Ganjar sendiri, tapi juga partai politik ini PDIP. Kalau langkah politik PDIP ternyata tidak sejalan dengan Pak Ganjar, akan seperti apa nantinya? Ya, saya kira pengandaian-andaian itu pasti akan menunggu waktu. Kalau sebuah sikap pribadi, saya tidak akan bergeser. Saya tidak akan bergeser. Maka keputusan pasti akan kita hormati. Namun, apa yang saya sampaikan tentu saya juga orang yang cukup lama di partai ini. Jadi bisa merasakan denyut nadi yang ada di PDIP perjuangan. Bagaimana kalau saya membaca sikap Ibu Mega dan saya kira Ibu Ketua Umum mulai dari awal, itu kan satu-satunya Ketua Umum kali ya. Ketika merespon pilpres seperti apa, menulis sahabat pengadilan, dan terus kemudian saya siap belum dipanggil. Maka ketika perdebatan di MK seperti itu, saya komunikasi langsung. Belum lagi saat ini juga proses di petun sendiri ya, dari langkah di PDIP. Dan kalau nanti di tun, katakan Ibu Mega diminta untuk hadir, beliau akan hadir. Bahkan beberapa waktu lalu beliau sudah menyiapkan itu untuk hadir. Tapi karena jadwalnya belum masuk pada proses-proses itu, maka enggak. Ibu Mega ingin menyampaikan segala kegelisahannya. Pernah menulis di harian Kompas, Amicus Guriae, terus kemudian memberikan pernyataan-pernyataan tertulis. Menurut saya itu sikap yang saya bisa membayangkan apa sebenarnya suasana kebatinan, dan saya bisa membaca itu. Insya Allah tidak keliru. Suasana kebatinan ini yang juga selalu digaungkan begitu ya oleh kader-kader PDIP yang juga menjuat ke publik. Apakah faktor langkah Pak Ganjar menjadi oposisi, nantinya juga kita masih menunggu bagaimana langkah politik dari PDIP, ini karena check and balance is mata, atau memang ada faktor lain, contoh seperti pencalonan WAPRES-nya? Tidak, tidak. Jadi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, jadi kalau kita mau berbicara soal sikap politik saya di luar pemerintahan, sebenarnya biasa saja kan. Dan apakah ada hubungannya dengan pencapresan? Tentu tidak cerita capres atau cawapresnya. Kan pilihannya pilpres, bukan pilwapres. Pilihannya presiden, jadi lembaga itu sebenarnya satu. Jadi duit tunggal begitu ya. Maka yang akan kita kontrol nantinya bukan pada individunya, tapi bagaimana pemerintah ini bisa melaksanakan. Pemerintah itu ya sudah menterinya sampai di bawah. Tentu pada kebijakan-kebijakan top lidernya. Siapa? Presiden. Jadi konteksnya sebenarnya di situ. Tapi sekali lagi lebih jauh dari situ adalah pendidikan politik. Bahwa kontestasi yang sudah berjalan, hasilnya sudah ditentukan dengan segala proses yang publik mencatat, pada ujungnya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan politik. Tidak hanya sekedar ditransaksikan atau berhubung kursi. Pak Gancar, kalau berbicara baga daya ini nampaknya belum pelantikan dari presiden terpilih, tapi sudah banyak partai-partai politik yang berbondong-bondong ingin masuk koalisi Prabowo Gibran. Nantinya kalau PDIP berdiri sendiri, sebagai oposisi, ini bisa apa jadinya? Bisa apa? Anda tinggal membaca sejarah. Pernah dalam periode 10 tahun, kebetulan saya ada di parlemen, saya ada di DPR, kami berada tidak di dalam pemerintahan, dan sendirian. Jadi sudah berpengalaman di luar maupun di dalam pemerintahan ya Pak? Saya mengkonfirmasi pertanyaan ini, bahwa kami pernah itu, maka begini, agak sulit menjelaskan ketika kamu belum pernah mengalami. Tapi ketika kamu pernah mengalami ini, maka kamu akan bisa melihat track record-nya dan apa yang terjadi. Lepas dari itu baik, buruk, sempurna, tidak sempurna, kami pernah melakukan itu. Kami partai yang pernah ditindas oleh negara, 27 Juli masih ingat, reformasi berjalan, itu perjalanan sejarah yang kita tidak boleh lupa. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, pada saat kemudian kami tidak di dalam pemerintahan, hasilnya ternyata bagus. Justru dipercaya oleh masyarakat. Akhirnya begitu. Maka kita harapkan, yuk kepercayaan masyarakat inilah yang mesti kita pegangkan, kita berikan contoh yang baik. Pak Gajar, kalau misalnya itu sebagai langkah politik PDIP oposisi, tapi kalau misalnya ternyata PDIP mengambil langkah untuk masuk dalam koalisi, ada juga yang mengatakan nampaknya PDIP kalaupun masuk ke dalam koalisi ini rasanya seperti oposisi. Masih menggigit juga dari dalam. Kalau Pak Gajar menanggapi hal tersebut seperti apa? Terlalu spekulatif mengimajinasikan kita masuk dan akan menggigit. Dan terlalu menuduh. Enggak, saya kira kalau sampai waktunya kita tunggu saja. Toh ini pelantikan Presiden belum, pasti pasangan terpilih sekarang sudah menyiapkan, kita mengikuti juga dari TV One bagaimana diskusinya, siapa mau bergabung, siapa tidak, siapa yang kemudian malu-malu dan sebagainya. Biarkan saja publik melihat. Tapi keyakinan saya, publik pasti akan melihat hitam atau putih dalam sikap politik. Yang abu-abu pasti akan menjadi catatan publik. Apa yang dinantikan, apa yang ditunggu dari PDIP sendiri sebagai kader yang juga mendengarkan kebatinan dari kader-kader PDIP lainnya. Apakah yang ditunggu ini rakernas? Atau memang ada lobby dari Presiden terpilih? Atau seperti apa? Tidak, tidak ada yang ditunggu. Kalau sikapnya sih hanya menunggu waktu saja. Jadi momentum yang ada adalah rakernas. Sehingga itu yang akan dipakai sebagai sebuah forum resmi dengan statement yang resmi. Oke, saat di halal bihala kemarin, Pak Ganjar mengatakan ini siap menjadi oposisi, tapi sangat menghormati Presiden terpilih. Konteks sangat menghormati Presiden terpilih ini seperti apa, Pak? Kalau boleh ditangkap oleh masyarakat? Ya, kita menghormati kan? Kan kita tidak bisa kemudian, pokoknya saya tidak setuju. Pokoknya sampai ke apa menurut saya tidak setuju. Semua ada batasnya. Batas yang kami gunakan adalah hak-hak konstitusional. Ya, deklarasi Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian dari oposisi meskipun partainya PDIP belum membuat keputusan resmi tentang koalisi dengan Prabowo. Ini menunjukkan ketegasan dan independensinya ya, Pak Ganjar ini. Meskipun belum ada tawaran untuk bergabung dengan pemerintah Prabowo, tapi keputusannya ini untuk menolak potensi tawaran tersebut menegaskan komitmennya pada sikap dan prinsip yang diyakininya ya. Ya, tadi juga di sini Pak Ganjar menyebutkan bahwa beliau merasakan denyut nadi partainya ya. Jadi, ini bisa kita simpulkan bahwa langkah ini menjadi penanda arah bagi keputusan PDIP ke depan ya. Dan menunjukkan bahwa mereka akan tetap berdiri teguh pada prinsipnya terlepas dari kemungkinan kesempatan politik yang muncul. Misalkan tawaran untuk bergabung di pemerintahan Prabowo ya. Nah, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa amit. Sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax